Intro Salam bertemu lagi dalam program World from Heaven Saudara zaman sekarang dikenal dengan era teknologi informasi yang sangat canggih banyak berita yang berseriweran di sekitar kita apakah itu berita yang mengembirakan atau berita yang menyedihkan dan berita-berita itu sangat mudah untuk diberitakan atau disebarkan sangking mudahnya berita itu disebarkan sehingga banyak berita yang tidak benar pun ikut tersebar namun tahukah anda bahwa ada satu berita yang harus diberitakan karena menyangkut masa depan orang di kekekalan apakah itu yaitu berita keselamatan atau Injil Saudara dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 berkata sebab aku mau punya keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Saudara Injil adalah berita yang paling dibutuhkan oleh setiap orang hari ini karena Injil adalah berita yang menentukan masa depan setiap orang dalam kekekalan di masa yang akan datang sebab tangkapan orang terhadap Injil akan sangat menentukan apa yang akan mereka dapatkan kelak di masa yang akan datang apakah mereka akan mengalami keselamatan kekal atau hukuman kekal itulah sebabnya setiap kita harus memiliki komitmen untuk membedakan Injil mengapa Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Saudara Injil adalah berita tentang Kristus yang telah mati menggantikan upah dosa manusia dan berita itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus yang adalah pusat dari berita itu Allah telah menetapkan bahwa kalau setiap orang percaya kepada Kristus yang diberitakan dalam Injil maka dia akan diselamatkan Saudara walaupun Allah adalah Tuhan yang maha kuasa tetapi dia telah menetapkan bahwa hanya di dalam Injil manusia itu bisa menemukan keselamatan karena tidak ada berita yang lain yang telah ditetapkan Allah menjadi sarai yang menentukan orang untuk sampai kepada peribadi Kristus selain daripada Injil karena hanya di dalam Injil berita tentang Kristus yang menjadi jalan keselamatan diberitakan dan itulah yang menjadi kekuatan Allah dalam menyelamatkan setiap orang siapapun dia baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi dan ruang melingkup jangkauan dari Injil adalah setiap orang siapapun dia asal percaya kepada Kristus yang diberitakan Saudara ada seorang pendeta yang memiliki anak berumur kira-kira 5 tahun anak itu seringkali ditinggal bapaknya karena pelayanan dan biasanya dia diasuh oleh simbol pada satu saat ketika anak itu mau makan dan hendak disuapi simbol dan simbol sudah siap untuk memasukkan sendok ke mulut si anak tetapi tiba-tiba si anak itu berteriak berdoa dulu dong mbo katanya sambil menjauhkan mulutnya dari sendok itu mendengar teriakan si anak lalu simbol pun menjawab kan mbo tidak bisa berdoa mendengar itu si anak pun berkata makanya bilang ke papa biar papa mengajari mbo berdoa mendengar ungkapan si anak itu simbol pun merenung dan lewat perenungannya ala menjama hatinya sehingga dia pun ingin belajar berdoa dan akhirnya lewat keinginan itu bapak si anak itu pun membimbing simbol untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan saudara perkataan sederhana dari anak usia 5 tahun bisa dipakai Allah untuk menyelamatkan kenapa? karena ada kuasa yang bekerja di dalamnya jadi milikilah komitmen untuk membagikan berita yang menyelamankan dan berita itu adalah injil pakailah setiap kesempatan agar orang-orang di sekitar Anda mendengar injil ingatlah banyak orang di sekitar Anda yang membutuhkan keselamatan mungkin itu keluarga saudara sahabat atau rekan kerja Anda di kantor mereka menantikan Anda agar mereka dituntun kepada keselamatan yang datang dari Allah dan ingatlah mereka hanya bisa diselamatkan kalau mereka mendengar injil untuk itu mintalah kekuatan yang dari Tuhan agar Anda dipakai oleh Tuhan menjadi saran untuk menyelamatkan orang lain Allah bisa memakai Anda siapapun Anda dan apapun latar belakang Anda untuk menjadi Allah di tangannya dalam menjangkau orang lain asal Anda bersedia Allah pakai sebab Allah tidak mencari orang yang mampu dan sanggup tetapi orang yang bersedia untuk dimampukan dalam memberitakan berita yang menyelamatkan itu oleh karena itu saudara di era teknologi informasi yang canggih sekarang ini manfaatkanlah itu sebagai saran untuk memberitakan berita keselamatan yaitu injil karena injil lah yang paling dibutuhkan oleh manusia bagi keselamatannya sebab tidak ada berita yang membawa orang ke sorga kecuali berita tentang Kristus yang harus dipercayai dan itu ada di dalam injil mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di mana Kristus telah rela mati bagi kami menggantikan upah dosa kami dan itulah berita terbesar yang perlu didengar oleh setiap orang di dunia ini itulah sebab menolong kami supaya kami juga turut ambil bagian untuk memberitakan berita keselamatan itu sehingga mengalui kami ada banyak orang yang boleh Tuhan selamatkan pakai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin jika Bapak Ibu merasa diberkata oleh firman Tuhan ini silahkan teruskan video ini kepada keluarga dan kedapat Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati terima kasih telah menonton